Halo hasil sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai! Bismillahirrohmanirrohim Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe Oke, kita buka buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 36 dulu ya Gimana? Kalian udah buka? Oke, langsung masuk aja Nah, video sebelumnya kita sudah membahas nih tentang si palas Yes, kita udah membaca bersama-sama teks yang ada di dalam ya dan menerjemahkannya Bagi kalian yang belum, coba cek video sebelumnya Oke, nah sekarang kita akan mengisi tabel yang ada di bawahnya Jadi apa aja nih tabel di bawahnya Nah, disini kita lihat ada warna merah nih No, disini artinya number gitu ya Fact, artinya fakta, available Terus ada tanda tanya, ini ada apa enggak? Ada enggak di dalam keterangan obat itu? Kemudian statements Nah, buktinya statement pernyataannya yang mana gitu ya Oke, langsung aja Number one, brand of drug Atau brand obatnya Atau merek ya, kalau kita biasanya nyebutnya merek obat Ada apa enggak? Ada disini nih, ini dia Ini brand of drug Apa? Si palas, yes Kita tulis aja disini ada si palas Kemudian number two Name of drug Nama obat Nama obat Nah, jadi ini beda ya Brand sama name Ada apa enggak? Yes, available Dimana? Nah, disini nih Acetaminopin liquid Name of drug Jadi ini namanya ya Sudah langsung tulis aja disini Lanjut, number three Description Description Atau deskripsi Ada enggak deskripsinya? Yes Ada Nih, dimana? Disini nih Disini Jadi mulai atas nih Dari Pain reliever Fever reducer Alcohol free Aspirin free Sugar free Ini Description Nah, kita tulis dari sini Udah ya Terus number four Yaitu content Or amount Atau kadarnya Isinya Ada enggak? Yes Ada juga Dimana? Nih, disini nih Isinya ada 473 mili Mililiter Ya Langsung ditulis aja disini Berapa? 473 473 473 473 Mililiter Oke Number five Uses Atau kegunaan Ada enggak? Yes Ada Dimana? Bentar Kita cari Oke, sebelah sini deh Nah, ini dia Kegunaan Udah jelas banget ya Tulisannya disini ada Uses Temporally Reliver Minor Aches And pain Due to The common Cold Flu Headage Short Truth Toadage Temporally Reducer Fever Nih, ini semua nih Uses Oke, karena panjang ya Enggak aku tulis Tapi nanti di akhir Aku akan kasih Full jawabannya Oke Selanjutnya nih Apa lagi yang ditanyakan Tadi uses sudah Kemudian Direction To use And dosis Ada enggak? Yes Ada Direction And dosis Nih, ini Direction To use Oke Jadi semua ini Children Under Two years Under Twenty-four LBS As a doctor Sampai terakhir nih Sampai Adults And children Twelve years And older Forty Spoonful Gitu Ada ya Yes Ada Ini udah ada Direction To store Ada enggak? Ada dong Nih Ini Other information Kemudian Store at room Temperature Ini kelihatan enggak sih? Nah ini Jadi bagaimana cara Menyimpannya Dan satu lagi nih Di atas ini juga Keep out of reach Of children Jadi bisa dua ini ya Dan juga Yang ini Jadi bagaimana Cara penyimpanannya Gitu Kemudian Expiration date Tahu tanggal Expired Tanggal Kada luarsanya Nah Dari yang kita baca Enggak ada nih Di sini Berarti Jawabannya No Nah gitu Teman-teman Nah Untuk kalian Yang belum Mencatat Aku kasih nih Fullnya ya Baik Ini dia Kelihatan enggak? Yes Kalian bisa Di stop dulu ya Videonya Oke Nah Itu dulu Sedikit pembahasan Mengenai si Palas ini Kalau kalian ada pertanyaan Bisa tinggalkan di Kalau mau comentar ya Jangan lupa di like Dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati